Tumpukan panel surya ini sedang menunggu diproses oleh perusahaan daur ulang panel surya, WeRecycleSolar. Gagasan mendaur ulang panel surya ini pertama muncul pada 2017. Jauh sebelum diputuskannya, insentif federal menggalakan sumber energi terbarukan. Perusahaan ini bisa memproses ratus tujuh puluhan ton material dalam sehari. Siring machine dengan memenayaan reputus mereka memparakan masyarakat, silikon, si common, silikon, kewajaan, cabling. whit Dentur yang sedang Before Hoca Loci bahasa di Närera ini, 우리 realistenser ini busy Salah satunya adalah untuk proses industri sandblasting atau penyemprotan pasir silika dengan tekanan tinggi untuk menghilangkan partikel kontaminan seperti karat dan cat. Penggunaan kaca daur ulang ini juga lebih ekonomis. Ini akan menjadi lebih harga untuk memiliki kaca daur ulang ini. Uni Eropa adalah satu-satunya kawasan yang telah mengatur pemrosesan panel surya bekas. Di Amerika Serikat baru sebagian negara-negara melakukannya, termasuk California dan Hawaii. Peneliti dari University of Virginia memperkirakan tanpa pengelolaan yang lebih baik, maka limbah dari panel surya pada 2050 secara global bisa melampaui 78 juta ton. Saat ini kendala daur ulang dari panel surya ini adalah tingginya biaya, karena biayanya jauh melebihi biaya menaruh atau membuang saja di sebuah TPA. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!